Kita awali informasi pertama, pemirsa diduga akibat supir mengantuk mobil tangki milik Pertamina menabrak mobil angkut yang tengah berhenti mengambil penumpang di ruas jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Biduang, Kabupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat. Satu penumpang meninggal dunia dan lima penumpang lainnya luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beginilah video amatir usai terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dengan sebuah mobil angkut di Desa Paku, Kecamatan Biduang, Sabtu pagi kemarin. Dalam video terlihat korban tergeletak di jalan, usai mobil angkut tersebut ditabrak. Kondisi para korban sendiri cukup memprihatinkan. Sebagian korban tergeletak di jalan, sementara satu orang terlihat terjepit mobil. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha mengevakuasi para korban yang luka berat ke rumah sakit. Miris satu orang warga Kecamatan Biduang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan maut ini terjadi saat mobil tangki BBM milik Pertamina bernomor polisi DP8364AP melaju kencang dari arah Polewalimandar menuju Makassar. Sementara mobil angkut tengah berhenti di bahu jalan untuk mengambil penumpang yang hendak menuju ke pasar. Diduga supir truk dalam keadaan mengantuk hingga menabrak angkut tersebut. Di atas rumah maka baru ada kejadian. Jadi setelah itu saya bilang dudukkan kembali kerana saya fikir Puan mobil tangki yang meletus itu, sekadinya ada orang naris, baru saya turun ke keelakaan itu. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Polman yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara kendaraan dan supir truk diamankan di Polres Polman, kuna penyelidikan lebih lanjut. Dari Polewalimandar, Husser Sainal, Ainius melaporkan.